Memasuki minggu pertama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, beberapa harga komoditi bahan pokok mulai merangkak naik. Naiknya harga cabai dan ayam potong mengakibatkan banyak pedagang warung makan mulai merasakan dampak kenaikan tersebut dan membuat para pedagang pasrah akan keadaan saat ini. Di bangka tengah, ayam potong saat ini menyentuh harga Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya Rp36.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai merah besar, dari harga Rp38.000 menjadi Rp50.000 dan menjadi komoditi yang paling tinggi mengalami kenaikan di awal bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Walaupun harga bahan pokok mulai merangkak naik, para pedagang masih enggan menaikkan harga jual. Harga cabai, ayam, dan bahan pokok sepi apa untuk pedagang nasi padang? Sepi terpukul gitu. Apalagi sekarang ini sebuah mahal, semuanya mahal. Cabai mahal, ayam mahal, daging pun juga mahal. Purni di warung ini sepi sekali. Ini apakah pedagang menaikkan harga atau tidak? Tidak. Berarti harga tidak dinaikkan ya? Tidak. Khawatir pembeli enggan membeli dagangannya. Saat ini pedagang warung makan hanya bisa pasrah dan menunggu harga komoditi bahan pokok kembali normal dan lebih memilih mempertahankan harga dibandingkan menaikkannya. Dari Kobak, Bangka Tengah, Doni, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.